Puluhan ribu ekor ayam mati setelah dua kandang ayam milik warga di Seragen, Jawa Tengah, di Lalapsi, Jago Merah. Diduga kandang terbakar akibat korsleting listrik. Api sangat besar dan mohon bantuannya. Yang dari Gemolong mohon selesai dalam merapat. Besarnya api yang membakar dua kandang ayam ini membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan dan meminta bantuan armada damkar lain. Sambil menunggu datangnya bantuan, petugas terus berjibaku menjinakan si jago merah yang meluluh lantakan kandang ayam milik Sutimin, warga desa pelupuh Kabupaten Seragen. Api akhirnya bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah empat unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil penyuplai air dikerahkan ke lokasi. Minimnya sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala petugas dalam memadamkan kebakaran. Kandang ayam ini membuat mata air, pencarian air agak sulit dari sibel jauh. Usai dilakukan pendinginan, pekerja kandang mengumpulkan bangkai-bangkai ayam yang jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor untuk dimanfaatkan sebagai pakan ikan nele. Diperkirakan kerugian pemilik kandang mencapai ratusan juta rupiah karena sekitar 51 ribu ayam mati. Kebakaran yang diketahui sekitar pukul 5 pagi diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat juga menghanguskan sebuah kandang berisi lebih dari 7 ribu anak ayam di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hampir semua anak ayam yang baru berusia 5 hari ikut terbakar karena api nyaris tidak dapat dikendalikan. Menurut keterangan saksi mata, sumber api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat penjaga kandang merebus air untuk membuat kopi. Rembetan api dari bagian depan kandang kemudian menjalar ke seluruh bagian bangunan termasuk mesin penghangat ayam dan sejumlah tabung gas. Butuh waktu lebih dari 3 jam bagi regu pemadam yang mengerahkan 5 mobil damkar untuk menjenakan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Harry Prasetyo dan Taufik Kerdian Syah melaporkan dari Seragen, Jawa Tengah dan Banyuwangi, Jawa Timur.